Pada saat ini, akhirnya formasi garis tunggal tim perbekalan ini melewati lokasi kelompok Long Hao Chen. Dengan memberikan kode pada anggotanya, dia mulai melompat ke punggung Haoye. Dalam sekejap, Cai Er, Chen Yinger, dan Lin Xin juga naik di punggung lebar Haoye. Segera, Haoye melompat tinggi sambil membawa kelompok Long Hao Chen. Sedangkan Wang Yuan Yuan dan Sima Xian berada di sisi kiri dan kanan. Sepuluh tim pember iblis telah menyimpan kekuatan mereka untuk waktu yang lama. Segera setelah Long Hao Chen bergerak, sembilan tim lainnya secara bersamaan mengeluarkan mantra penyihir yang bergema dari berbagai arah. Menghadapi ribuan musuh, mereka tidak menunjukkan kelemahan apapun dan menyerang dari semua sisi. Sedangkan Little Flame, Little Light, dan Little Green, mereka mengeluarkan mantra secara bersamaan. Dalam sekejap, bola api besar keluar dari mulut Haoye. Di sisi lain, para iblis di bawah saat ini menjadi sangat panik. Menghadapi serangan yang tiba-tiba, pada dasarnya sebagian dari mereka dalam kondisi yang tidak siap. Hanya iblis yang bertugas menjaga bergerak secara berurutan. Menghadapi sepuluh pasukan tim pember iblis yang sedang turun. Saat ini, Long Hao Chen berdiri dengan tenang di punggung Haoye. Dengan pedang di kedua tangan, tentu saja itu pedang teratai cahaya biru dan pedang rosyuchi miliknya. Dari belakang, sebuah lingkaran emas menyebar, dan itu jatuh ke tubuh semua orang. Tepatnya, itu dukungan yang diberikan dari Han Yu. Pada saat mereka turun dari bukit, suara ledakan ada di mana-mana dari semua sisi medan pertempuran. Para penyihir dari pasukan tim pember iblis lainnya telah memulai serangan mereka. Sedangkan dari sisi Long Hao Chen belum ada hasil penting yang dicapai. Karena mantra Haoye saat ini masih belum selesai. Dari ras iblis, lusinan iblis Bilaganda datang menyambut kelompok Long Hao Chen. Dan pada saat ini, Wang Yuan Yuan mulai bergerak. Di tangannya, perisai jiwa ilahi raksasa meledak dengan cahaya yang kuat. Dan bersama dengan gelombang tangan Wang Yuan Yuan, perisai besar melesat. Itu membunuh iblis Bilaganda yang dilewatinya. Perisai jiwa ilahi raksasa benar-benar terlalu menakutkan. Iblis Bilaganda terkenal karena kekuatan mereka. Tetapi itu tampak rapuh seperti kertas di hadapannya. Dan dalam waktu yang singkat, selusin iblis Bilaganda yang sebelumnya bergerak maju saat ini telah dimusnahkan. Dengan kekuatan dari serangkaian pukulan ini, serangan Haoye secara alami tidak terhenti sedikitpun. Kelompok Long Hao Chen kini terus menembus formasi iblis dengan kejang. Pada saat itu, puluhan bola api berwarna ungu tua melesat dari segala arah. Itu langsung membidik pasukan Long Hao Chen. Tepatnya, serangan itu dihasilkan oleh iblis yang menjaga pasukan perbekalan ini. Di sisi lain, Han Yu sebagai peran pendukung segera mengeluarkan lapisan lingkaran emas. Menyelimuti semua orang yang ada di dalamnya untuk menahan semua bola api yang datang. Setelah serangan itu ditahan, Sima Xian dan Wang Yuan Yuan segera melesat menembus barisan musuh dan memusnahkan iblis Bilaganda yang mendekat. Mereka berdua berada di depan, membantai musuh dan menuju tujuan mereka. Itu merupakan gerbong yang dijaga. Karena tim perbekalan iblis diatur dalam formasi garis tunggal, mereka hanya bisa membuat iblis Bilaganda ini bertahan di dua sisi. Sedangkan musuh mereka sudah hampir tiba di depan gerbong ini. Saat ini, melihat gerbong-gerbong itu dikepung, empat sosok berwarna hijau tua dengan marah melangkah maju. Enam bola api besar berwarna ungu hitam mengembun di punggung mereka. Mereka tepatnya adalah pusat kekuatan iblis yang menjaga kereta. Dan sekarang memulai serangan balasan. Menghadapi empat iblis Bilaganda hijau tua, secara bersama bukanlah pengalaman baru bagi kelompok Long Hao Chen. Wang Yuan Yuan tidak ragu sedikitpun. Setelah menyematkan tiga permata pada perisai, kekuatan bertarungnya kini telah mencapai puncak. Dengan menggunakan perisai, sebuah cahaya perak tiba-tiba muncul. Itu melesat langsung ke arah iblis Bilaganda hijau tua. Dan dalam sekejap, sebuah ledakan yang keras terdengar. Dengan ledakan ini, iblis Bilaganda hijau tua dikirim terbang mundur dan jatuh ke tanah dengan luka yang cukup parah. Di sisi lain, si Masian juga tidak tinggal diam. Dengan kilatan merah, tiba-tiba memenuhi udara. Dan setelah memasuki mode mengamuk, dia dengan ganas melambaikan tongkat di tangannya. Langsung menyambut iblis Bilaganda hijau tua dan dengan keras menyerang. Dengan hanya satu serangan, itu membuat iblis tersebut terpental dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Long Hao Chen mulai bergerak. Melompat dari punggung Houye dengan sekil pedang suci ganda. Dia melesat mengarah langsung ke arah dua iblis Bilaganda hijau tua. Kemudian, sebuah ledakan terdengar. Dengan ledakan itu, dua iblis Bilaganda dihentikan oleh Long Hao Chen. Dan saat ini, tubuhnya berkilau dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Tidak menunggu lama, Long Hao Chen segera mengangkat pedang teratai cahaya biru. Sebuah pancaran cahaya emas dan biru keluar darinya dan diayunkan ke arah dua iblis Bilaganda hijau tua. Dalam sekejap, ledakan kembali terjadi. Dua iblis tersebut yang mencoba menahan serangan ini benar-benar dihancurkan. Tubuhnya meledak dan hancur berkeping-keping. Dalam waktu singkat itu, Long Hao Chen sudah menyingkirkan dua iblis Bilaganda hijau tua. Dan pada saat ini, tiga kepala Hou Ye akhirnya menyelesaikan mantra mereka. Sebuah sinar cahaya yang sangat besar menembak keluar seperti peluru. Dan itu langsung menuju ke arah enam penjaga iblis yang tangguh. Ledakan yang dihasilkan dari serangan ini lebih besar dibandingkan dengan serangan Long Hao Chen. Bahkan, enam penjaga iblis yang tangguh tidak dapat sepenuhnya menahan serangan tersebut. Mereka berakhir dengan luka yang cukup parah. Kemudian, Cai Er sekarang sudah mulai bergerak. Pada saat itu, dia muncul seperti hantu yang melompat dan melesat dalam sekejap. Itu hanya meninggalkan bayangan di belakangnya. Cahaya keemasan menyapu tubuh enam penjaga iblis. Dengan tubuhnya yang sudah terluka, serangan Cai Er benar-benar membunuh mereka semua. Namun, pada saat ini, sebuah pilar cahaya muncul dari dalam gerbong yang mereka targetkan sebelumnya. Sosok besar setinggi enam meter tampak terlihat. Dan itu terbang melayang di langit. Tidak ada yang menyangka, itu merupakan iblis beta yang berada di langkah ketujuh. Melihat itu, Cai Er yang sebelumnya maju kini telah kembali. Di sampingnya, Long Hao Chen kini tidak punya pilihan lain. Sebagai kapten dari pasukan ini, dia memiliki tekad untuk menyelesaikan misi ini dengan sempurna. Long Hao Chen juga tidak menyangka, bahwa dalam tim perbekalan iblis, dia benar-benar akan bertemu dengan musuh seperti itu. Di sisi lain, saat ini Hau Ye sedang mengangkat tiga kepalanya. Masing-masing mengeluarkan desisan dengan ritme yang fantastis. Ada total tiga desisan panjang. Satu nada tinggi, sedang dan rendah. Dan dalam desisan itu, sebuah pilar cahaya tiga warna muncul keluar. Dan dengan keras, itu langsung menyerang ke arah iblis beta. Di sisi lain, iblis beta berusaha untuk melawan. Namun, serangan Hau Ye kali ini benar-benar di luar kekuatannya. Sayap kirinya tercabik-cabik oleh pilar cahaya tersebut, yang membuatnya sama sekali tidak bisa melayang di langit. Meskipun demikian, saat ini tubuh Hau Ye terlihat cukup lemah. Jelas, teknik yang baru saja dia gunakan itu di atas kemampuannya sendiri. Saat ini, iblis beta menderita luka parah dari serangan Hau Ye. Dengan amarah, dia bergegas ke arah kelompok Long Hao Chen. Pertarungan benar-benar terjadi begitu sengit. Dengan kerjasama semua kelompok Long Hao Chen, itu masih nampak kewalahan. Jika dibandingkan dengan Gou Ying Ji, iblis ini ada di bawahnya. Namun, itu masih membuat kelompoknya tertekan. Bahkan dengan Cai Er, anggota paling kuat, itu tidak bisa melukainya sedikit pun. Pada saat itu, sembilan pasukan pemburu iblis lainnya dalam situasi yang jauh lebih baik daripada kelompok ini. Ribuan iblis sudah dalam kekacauan. Itu benar-benar sudah dikalahkan. Dalam waktu yang singkat, sembilan pasukan ini telah merauk banyak poin kontribusi. Masing-masing dari mereka telah membantai setidaknya seratus iblis tersebut. Sedangkan dengan situasi tim Long Hao Chen, mereka paling banyak akan melihat ledakan energi yang sangat besar yang mendantangkan Malapetaka. Saat Cai Er melangkah mundur, iblis Beta sepertinya sudah panik. Dia sangat membenci manusia di hadapannya. Itu terutama tertuju pada Long Hao Chen, yang menggunakan tunggu roh untuk menariknya. Dia tahu bahwa selama Long Hao Chen tidak terbunuh, dia tidak akan bisa menyingkirkan yang lain. Kali ini, dia langsung menuju ke arah Long Hao Chen. Menghadapi iblis Beta yang terkunci pada dirinya sendiri, Long Hao Chen tidak terpengaruh oleh ketakutan akan kematian. Pada saat itu, Prisai Jiwa Ilahi Wang Yuan Yuan telah terpasang seluruhnya. Chen Yinger menyelesaikan pemanggilannya. Dan Cai Er serta si Masian berada di tengah untuk mengejar iblis tersebut. Dalam situasi ini, dengan lingkungan yang muncul dalam kekacauan, Long Hao Chen sudah siap mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran ini. Apa yang harus aku lakukan ketika Long Hao Chen membuat keputusan untuk mati? Teriakan ini tiba-tiba terdengar dari tiga suara yang bersatu. Long Hao Chen hanya merasakan hangat di tubuhnya. Semua darahnya terasa seolah-olah benar-benar terbakar. Dan segera dia juga merasakan sesuatu yang ada di punggungnya. Yang lain dapat melihat situasi ini dengan lebih jelas. Tubuh Hou Ye sekarang benar-benar berubah menjadi warna ungu berkilau. Dan itu mulai menyebar. Dari belakang tampaknya menyelimuti tubuh Long Hao Chen dengan kecepatan kilat. Itu benar. Hou Ye saat ini bergabung sepenuhnya dengan Long Hao Chen. Dengan memancarkan warna kilau ungu yang berkilauan. Dengan kekuatan gabungan ini, penampilan Long Hao Chen tampak berbeda. Rambutnya berubah menjadi ungu. Dan mata kirinya juga menjadi ungu. Mata ungunya tampak seperti dipenuhi dengan keagungan dan kejahatan. Sementara mata emasnya terlihat seperti penuh dengan kemurnian dan kebaikan. Bahkan iblis beta yang tangguh itu tercengang. Sampai-sampai tidak segera melancarkan serangan terhadapnya. Di sisi lain, gerbang pemanggilan makhluk Chen Jinger telah selesai. Tetapi sayangnya, kali ini yang keluar hanya seekor babi kecil putih. Itu terlihat tampak sangat imut. Melihat hewan ini, Chen Jinger merasa sangat sedih. Tetapi saat dia melihat Long Hao Chen, kesedihannya lenyap begitu saja. Sedangkan di sisi Cai Er, seiring dengan perubahan Long Hao Chen, Tung Kuro dan belati samsara miliknya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kuat. Sejak dia mendapatkan dua bena ini, Ini adalah pertama kalinya perubahan besar seperti itu muncul. Mungkinkah mereka merasakan ancaman dari aura Hao Chen? Pada saat ini, sepasang sayap ungu berkilau tiba-tiba terbuka dari punggung Long Hao Chen. Semua orang yang melihat ini menjadi sangat terkejut. Mereka semua tahu itu merupakan kondensasi energi spiritual dari seorang kesatria. Tetapi tidak ada yang tahu bagaimana perubahan seperti itu muncul begitu tiba-tiba pada Long Hao Chen. Pada saat ini, Long Hao Chen melayang di langit. Dengan pedang teratai cahaya biru digenggam di tangan kanannya. Warna emas dan biru terjalin dengan jelas. Itu seperti dua jalur cahaya yang dapat dibedakan saling terkait di udara. Melihat itu, tampilan iblis beta secara bertahap dipenuhi dengan rasa takut. Tidak hanya karena saat ini menghadapi Long Hao Chen. Tetapi juga karena ledakan energi ungu yang berasal dari belakangnya. Cahaya hitam tak berujung menyebar dari tubuh Chai Er. Niat membunuhnya telah terwujud dari sekitar tubuhnya hingga membentuk awan hitam yang pekat. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Chai Er melesat dengan cepat. Menuju iblis beta yang sedang terlihat ketakutan. Tidak ada yang tahu jenis gerakan apa yang digunakan Chai Er. Mereka hanya merasakan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap. Dan di saat berikutnya, iblis beta dalam pelarian tiba-tiba berhenti. Dia membeku di udara. Segera setelah itu, sinar air yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh. Perpaduan indah antara emas dan biru diam-diam menembus tubuhnya. Dalam sekejap, suara keras bergema. Tubuh besar iblis beta mengembang di udara. Lalu meledak dan hancur berkeping-keping. Jelas, itu merupakan serangan dari Long Hao Chen. Melihat Chai Er memulai serangan. Bagaimana bisa dia tetap diam? Kemampuan pedang teratai cahaya biru dikombinasikan dengan belati samsara. Itu adalah kombinasi terkuat antara Long Hao Chen dan Chai Er. Pada saat ini, Long Hao Chen dan Chai Er hanya di langkah kelima. Namun, mereka berhasil membunuh iblis beta yang berada di langkah ketujuh. Prestasi ini benar-benar membuat orang yang mendengar tidak akan percaya. Dan setelah iblis itu dikalahkan, Long Hao Chen yang sebelumnya melayang di udara kini jatuh ke tanah. Hayue juga segera terpisah darinya dengan tubuh yang sangat lemah. Sedangkan di sisi lain, Chai Er juga pingsan saat dia jatuh ke tanah dengan lembut. Melihat kedua orang ini tak sadarkan diri. Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Cepat pergi, lindungi Chai Er. Suara itu datang dari Gao Ying Ji. Dalam sekejap, dia sudah berada di sisi Long Hao Chen. Sebagai kapten, Gao Ying Ji bersama sembilan kesatria mitri lainnya secara pribadi untuk menyelesaikan pertempuran ini. Dalam misi Long Hao Chen kali ini, tidak ada yang tahu bahwa sepuluh kesatria mitri ternyata telah bersembunyi diam-diam dan memperhatikan situasi di medan pertempuran. Dalam pertempuran ini, Gao Ying Ji dengan jelas melihat bahwa pasukan pembunuh iblis lainnya tidak sebaik kelompok Long Hao Chen. Dia juga sangat terkejut dengan kemampuan kedua orang ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa membunuh iblis di langkah ketujuh. Setelah waktu yang cukup lama, misi selesai dengan sempurna. Tawan terkuat telah disingkirkan oleh pasukan Long Hao Chen. Sementara sembilan pasukan lainnya melakukan pembantaian tanpa beban. Mengikuti perintah Gao Ying Ji, hanya butuh lima menit bagi kesatria mitril yang muncul untuk membantai semua iblis yang tersisa. Setelah tidak ada lagi iblis yang tersisa, Gao Ying Ji memerintahkan semua orang untuk kembali terlebih dahulu. Serangan mereka jauh dari rahasia. Dan karena iblis juga memiliki pengintai, dia yakin bahwa cepat atau lambat bagian dari kekuatan iblis akan segera keluar. Karena itu, setelah membakar semua perbekalan mereka, semua orang dengan cepat mundur. Tetapi, kali ini mereka tidak mengikuti jalan yang sama untuk kembali. Saat ini, mengambil jalan memutar bergegas kembali ke bagian dari Gunung Eksorsis. Pertempuran ini adalah kemenangan yang luar biasa. Meskipun di antara 10 pasukan pemburu iblis banyak yang menerima beberapa luka, itu tidak ada yang serius. Semuanya segera disembuhkan oleh para pendeta. Dengan penyembuhan Gao Ying Ji, Cai Er kembali tersadar dari pingsannya. Dia terlihat baik-baik saja. Hanya saja, tubuhnya cukup lemah. Tetapi, dia masih bersih keras untuk tetap berada di sisi Long Hao Chen. Dengan menggunakan Starlight Unicorn milik Yang Wenjo, membawa Long Hao Chen yang tak sadarkan diri dan Cai Er yang sudah terbangun, Cai Er kini bisa terus berada di sisi Long Hao Chen. Dan setelah 2 jam perjalanan, mereka akhirnya kembali ke dalam kota pengusir iblis. Sampai disini dulu episode kali ini. Tunggu episode selanjutnya, dan sampai jumpa.